Halo guys, gue Eka Di video kali ini gue mau nge-share lagi tentang Zero Waste Kali ini gue mau ngasih rekomendasi 4 barang yang menurut gue perlu dibeli Untuk membantu kita mengurangi sampah sekali pakai saat berpergian Tenang aja, di video kali ini gue gak bakal nyebutin tentang tumbler atau tempat minum Alat makan dan tempat makan dan juga tas kain Karena menurut gue benda-benda tadi itu pasti kita udah punya dan kita sering bawa Kalau kita memang ingin mengurangi sampah 4 barang yang nantinya akan gue rekomendasikan ini udah gue pakai Dan gue juga udah ngerasain sendiri manfaatnya untuk mengurangi sampah atau produk sekali pakai ketika kita berpergian Dan nanti di video ini gue juga bakal ngasih review Ngasih tau belinya dimana, harganya berapa Dan link pembeliannya di description box Siapa tau nanti temen-temen yang nonton video ini tertarik untuk beli juga Dan pengen juga ngerasain manfaatnya Nah udah penasaran apa aja barang-barang yang pengen gue sebutin Tonton terus videonya sampai habis ya Gue punya sedotan reusable yang terbuat dari stainless Ini gue beli sejak 2019 Beli sama temen gue Harganya sekitar 15-20 ribuan Kalau gue gak salah Isinya ada 4 items Yang pertama ini ada sedotan bubble Sedotan bubble Terus ada sedotan yang lurus Terus sama ini ada sedotan yang bengkok Ini sedotan yang bengkoknya Dan ini juga ada sikat pembersihnya Gue lebih suka sama sedotan stainless Kenapa? Karena dia lebih tahan lama Terus cara ngebersihnya juga gampang Kayak kita nyuci piring aja Dan daya keringnya atau durasi keringnya itu lebih cepat dibandingkan Kalau kita pakai sedotan bambu gitu Dan sedotan bambu itu kan juga rentan jamuran ya Kalau kita ngerawatnya gak bener gitu Nah kalau ini gak bakal jamuran gitu Produk lain yang juga penting menurut gue untuk kita punya adalah sapu tangan Sapu tangan ini bisa kita gunakan untuk mengurangi atau bahkan mencegah Tisu sekali pakai Dan kain perca yang tidak terpakai Gitu Ini salah satu contoh Kain perca Atau sapu tangan yang gue punya Ini gue beli di zero waste.id Waktu itu harganya sekitar 15 ribuan Tapi ini terdiri dari sekitar 3 peaches ya Gue dapetnya 3 peaches sapu tangan kayak gini Ini terbuat dari kain perca Walaupun tipis bahannya tapi gak gampang sobek Dan mudah dibersihkan gitu Gampang keringnya juga Ada berbagai macam motif dan warna Bisa kalian pilih sesuai dengan selera Semenjak gue pakai ini Semenjak gue bawa ini kemana-mana Gue udah gak pernah lagi pakai tisu Di restoran atau dimanapun gitu Gue ngandelin sapu tangan aja Sapu tangan ini yang gue beli di zero waste.id Dan bener-bener sangat membantu untuk mengurangi tisu sekali pakai Snack bag juga menjadi salah satu benda yang menurut gue penting untuk kita punya Kenapa? Karena snack bag ini biasanya tuh bisa dilipat Sehingga kita bisa menghemat tempat di tas Dan gak memberatkan tas juga gitu Ini gue punya yang dari Demi Bumi Waktu itu gue beli di Tokopedia Di official store-nya Demi Bumi Harganya Rp70.000 Ini gue beli yang ukuran large Karena ada beberapa ukuran di sana gitu Ada yang small, medium, dan large Gue memang sengaja beli yang large Kenapa? Karena biar sekaligus aja gitu Kalau misalnya gue mau beli cemilan yang agak gedean Gue bisa pakai taruh sini juga gitu Mau yang kecil, cemilan-cemilan kecil kayak gorengan juga bisa taruh sini Gue bahkan pernah beli cakwe Itu gue taruh sini dan muat gitu Di snack bag ini gue udah pernah beli popcorn bioskop Gue udah pernah masukin sini juga Terus gue beli gorengan Terus beli donat Itu gue masukin sini juga gitu Nah ini produk dari Demi Bumi ini Snack bagnya terbuat dari bungkus kopi gitu Makanya nih bisa dilihat sendiri kan Ini tuh tempat bungkus kopinya gitu kan Bungkus kopi Terus dilapisin lagi sama mereka bahan gitu Supaya lebih cakep lah ya gitu Nah Cara membersihnya juga gampang banget Kayak kita tinggal bersihin aja Kalau misalnya gak terlalu kotor kita bisa bersihin pakai sapu tangan atau lap gitu ya Atau kalau misalnya memang kotor banget Itu bisa kita cuci misalnya pakai sabun cuci piring gitu Terus kita tinggal jemur aja Atau misalnya di angin-anginin aja Itu cepet juga keringnya gitu Dan ada berbagai motif juga yang lucu-lucu gitu Yang mereka punya gitu Kalian bisa cek aja di official store-nya Demi Bumi Cutlery poch atau tempat untuk menyimpan alat makan gitu Ketika kita berpergian Nah ini cutlery poch yang gue punya Gue beli di Sustaination Tepatnya gue beli di Tokopedia Di official store-nya Sustaination Harganya Rp49.000 aja Dan ada dua motif sih yang tersedia di sana Ini gue beli yang motif semangka Nah enaknya lagi Kalau cutlery poch yang mereka punya itu Mereka ada dua kompartemen gitu Yang pertama nih untuk menyimpan alat makan yang bersih Gitu Ini alat makan bersihnya kita bisa simpan di sini Terus untuk alat makan yang kotornya Kita bisa simpan di sini gitu Nah ini bahannya Untuk yang tempat alat makan kotor ini Lebih tebal gitu Jadi kita gak perlu takut untuk Si alat makan yang kotor itu Nembus ke tas kita gitu Karena memang Mereka sudah mendesain Cutlery poch ini Sedemikian rupa Sehingga Alat makan kotor kita tuh gak bakal tembus gitu Coba yuk kita kira-kira produk sekali pakai apa saja yang bisa kita cegah Kalau misalnya kita membawa 4 produk yang tadi udah gue sebutin Yang pertama Kalau kita membawa sedotan stainless Kita otomatis bisa mengurangi sampah sedotan sekali pakai Yang kedua Kalau kita membawa sapu tangan Kita bisa mengurangi sampah tisu sekali pakai Atau sampah atau bahan yang tidak terpakai Yang ketiga Kita bisa mengurangi sampah kertas kemasan Atau kita juga bisa mengurangi plastik resek Kita juga bisa mengurangi nikah Dan styrofoam Kalau misalnya kita membawa snack bag Dan yang keempat Kalau kita membawa cutlery poch Itu sangat membantu untuk Kita mengurangi sampah alat makan plastik Karena gak ada alasan lagi kita untuk males membawa alat makan sendiri Karena kita udah punya tempatnya yang lebih aman Dari membawa 4 barang tadi Sekaligus gue juga membawa tumbler Tempat makan dan tas kain ketika berpergian Gue udah bisa mengurangi sampah sekali pakai Lebih banyak lagi Tapi yang menjadi PR gue Saat ini adalah sampah kertas Contoh misalnya dari sampah struk restoran Terus juga ketika misalnya di jalan gue ngambil duit di ATM Itu juga ada sampah struknya kan Nah itu yang menjadi PR gue Tapi itu juga udah sangat improve banget Ngurangin sampah sekali pakainya Dengan membawa alat-alat tadi Semoga dengan video ini Teman-teman bisa jadi terinspirasi Untuk makin banyak Ngurangin sampah sekali pakainya Dan Gue sangat open Kalau misalnya teman-teman pengen sharing juga Soal pengalamannya Misalnya Membawa produk-produk apa lagi nih Yang bisa ngebantu untuk ngurangin Sampah sekali pakai Bisa share di kolom komentar di bawah Terima kasih banyak Sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye